Halo ko friends, di video kali ini kita diberikan soal nih. Yuk kita bahas bersama-sama. FPB dari 24, 48, dan 60 adalah FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencarinya kita kalikan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Sebelum mencari FPB langkah pertama kita cari pohon faktornya masing-masing nih ko friends. Nah untuk yang 24, di sini kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 24 di sini kita bagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kita bagi 2 lagi hasilnya adalah 6. Kita bagi 2 lagi hasilnya adalah 3. Dan karena 3 adalah bilangan prima, jadi pohon faktor dari 24 berhenti sampai di sini. Dengan cara yang sama kita dapatkan pohon faktor dari 48 dan 60 seperti ini nih ko friends. Selanjutnya di sini kita cari faktorisasi primanya. Faktorisasi prima suatu bilangan adalah bentuk perkalian semua faktor prima yang dapat menghasilkan bilangan tersebut. Jadi faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 x 2 x 2 x 3. Karena 2 di sini dikali sebanyak 3 kali jadi 2 pangkat 3. Sehingga faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 x 3. Nah kemudian untuk yang 48 berarti 2 pangkat 4 x 3 dan 60 yaitu 2 kuadrat x 3 x 5. Kemudian kita cari FPBnya. Kita lihat faktor yang sama di antara ketiganya yaitu 2 dan 3. 2 di sini berpangkat 3, di sini berpangkat 4, di sini berpangkat 2. Kita ambil yang pangkat paling kecil yaitu pangkat 2. Nah untuk yang 3, 3 di sini berpangkat 1, di sini berpangkat 1, di sini juga sebenarnya berpangkat 1. Nah sama-sama pangkatnya 1 kita ambil salah satu saja. Jadi FPBnya adalah 2 pangkat 2 yaitu 2 kuadrat x 3 pangkat 1 yaitu 3. Nah 2 kuadrat berarti 2 dikali sebanyak 2 kali jadi 2 x 2 x 3. Hasilnya adalah 12. Sehingga dapat kita simpulkan FPB dari 24, 48 dan 60 adalah 12. Nah jadi kita pilih jawaban yang tepat adalah yang C. Wah gampang ya ko friends, tetap semangat belajar sampai jumpa di soal selanjutnya.